Dua tersangka penculikan dan penganiayaan terhadap pegiat media sosial Ninoy Karundeng mengakui ada pemukulan dan intimidasi terhadap Ninoy. Keduanya mengaku mengetahui keberadaan tersangka lain dan melihatnya ikut memukul Ninoy. Berikut wawancara tersangka bersama jurnalis Kompas TV Nilo Puspa dan juru kamera Aldo Alfian. Ada? Siapa? Itu namanya Idrus, baru kenal kemarin juga itu. Sebelumnya kita tidak ada kenal. Idrus itu siapa? Itu yang dipanggil Habib-Habib atau Tabib gitu. Irsad? Irsad Ahmad ya. Dia ngapain? Nah dia mukul dan nendang Yang saya lihat Dan yang lihat beliau mukul bukan saya aja Langsung buka my computer, my document Nah setelah itu saya copy yang di my documentnya Control A, saya copy, enggak saya cut Saya copy, setelah itu saya taruh flash disk Nah itu dia, untuk isinya saya enggak baca Mungkin teman saya yang tahu Soalnya saya spontan langsung klik my document Saya control A, saya copy Itu disuruh? Iya Kenapa disuruh untuk nge-copy itu? Nah saya kan kurang tahu Mungkin ada untuk bukti kali Karena itu kejadiannya di masjid Mungkin untuk bukti ke DKE masjid Begitu Bahwa ada kejadian, ada bazar disini Begitu Subuh ya Kan itu Entah banyak yang Nonjokin atau mukulin gitu Nah saya sama baru begini Yang lihat baru itu fail Udah stop Jangan digebukin Ini di Ini di masjid Lagi pula Nino ini mu'alap Ini saudara kita Udah tolong Kita udah ada bukti Tolong udah Jangan digebukin lagi gitu Jadi saya juga Apa Melerai Masa itu Untuk mukulin Gitu Di masjid Di luar atau di dalam? Di Di masjid Yang saya lihat Hanya Apa Irsyad Iya Kita Terima kasih.